Dan sangat bodoh, semakin banyak orang menerbitkan artikel-artikel yang menelanjangi Islam, semakin cepat muslim akan menyadari bahwa mereka tidak dapat membungkam dunia melalui tangisan, rengekan, dan tuduhan telah melakukan penistaan, bahkan berlagak jadi korban, mengancam, dan membuat kerusuhan. Gak bisa, gak bisa, internet terlalu, terlalu vulgar untuk mempermalukan Islam itu sendiri. Sosdara yang dikasih Tuhan banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Diramalkan pada tahun 2040, gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, sodara. 2040 akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan, kita akan melihat sebuah video dari Saifuddin Ibrahim yang isinya seperti yang biasa kita tampilkan dan sudah menjadi rahasia umum. Saifuddin Ibrahim ini selalu kumur-kumur berasumsi menghibur diri. Apa yang dia kerjakan selalu itu yang dia tuduhkan kepada umat Islam. Si penista agama ini selalu merasa terzolimi dan dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan tersebut adalah sebuah penodaan, penistaan, penghujatan dan penghinaan terhadap agama Islam. Hal tersebut tidak hanya diakui oleh umat Islam. Tetapi banyak sekali dari umat Kristen yang mengakui bahwa si Saifuddin Ibrahim ini memang seorang penista agama, pengadu domba dan pemecah belah kerukunan, persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia. Sehingga orang Kristen sendirilah yang melaporkan si Saifuddin Ibrahim ini kepada kepolisian. Nah sahabat mari kita simak bagaimanakah si Saifuddin Ibrahim ini berasumsi kumur-kumur dan menghibur diri. Mari kita simak videonya. Kedua tulisan-tulisan saya dan pernyataan-pernyataan saya di Youtube. Apa yang saya lakukan ini adalah tugas menunjukkan bahwa Islam tampak tidak masuk akal. Dan sangat bodoh. Semakin banyak orang menerbitkan artikel-artikel yang menelanjangi Islam, semakin cepat. Muslim akan menyadari bahwa mereka tidak dapat membungkam dunia. melalui tangisan, rengekan, dan tuduhan telah melakukan penistaan, bahkan berlagak jadi korban, mengancam dan membuat kerusuhan. Tidak bisa, tidak bisa. Internet terlalu, terlalu vulgar untuk mempermalukan Islam itu sendiri. Ya sahabat, itulah tadi sebuah banyolan dan kelucuan dari Saifuddin Ibrahim ya. Dia selalu menghibur diri, dia selalu merasa terzolimi, padahal dia adalah pelakunya. Ya, memang hal seperti itu yang mampu dilakukan oleh si Saifuddin Ibrahim. Karena apa? Beberapa faktor diantaranya, karena si Saifuddin Ibrahim ini semakin merana, semakin terluntah-luntah kehidupannya di Amerika ya. Tidak ada jaminan masa depan ya. Masa depan, masa tuanya akan seperti apa. Akan semakin terlantar, semakin merana. Sedangkan di sana, visi dan misinya melakukan pelayanan atau penginjilan gagal total ya. Tidak ada yang diinjili atau tidak ada yang dikutbahi atau diceramai oleh si Saifuddin Ibrahim. Sebagaimana dia di Indonesia ya, selalu berceramah kesana kemari. Tetapi sekarang di Amerika, dia sudah tidak berdaya, tidak ada jemaat yang mau mendengar segala kuar-kuarnya. Sehingga, ya seperti inilah Saifuddin Ibrahim. Karena apa? Sudah tidak menghasilkan perpuluhan lagi, maka dia sangat giat di dalam menghujat, menghina, dan menistakan agama Islam. Dari situlah dia berharap ada donatur yang mau sedikit memberikan donasi kepadanya. Tetapi bagi umat Kristen yang berpikir, sudah tidak mau lagi memberikan donasi kepada si Saifuddin Ibrahim, si penista agama ini. Kita akan bungkan mulut si Saifuddin Ibrahim dengan kenyataan atau realita yang dikatakan atau ditunjukkan oleh seorang pendeta yang bernama Beni Solihin ya. Tentang tuduhannya terhadap agama Islam. Dia harus introspeksi diri sebenarnya ya. Bagaimana realita yang ada dengan kekristenan di dunia ini? Saifuddin Ibrahim, simak dan dengarkan baik-baik. Sesudara di Eropa itu sekarang ini ada seperempat totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. Seperempat. Berarti 25 persen orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67 persen. Dua per tiga jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa. Seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempatnya. 25 persen setengah lebih mengurang. Dengarkan wahai Saifuddin Ibrahim, pendeta Beni Solihin ini ngomong tentunya bukan asal ngomong. Tetapi dengan data-data yang ada. Jadi itulah realita yang terjadi dengan kekristenan di dunia saat ini ya. Berkurang dengan sangat drastis. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti Gereja Presbyterian, Gereja Anglikan, Gereja-gereja Reform Luteran, juga termasuk Bepis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya. Menurun dengan begitu dahsyatnya. Nah denger kan Saifuddin Ibrahim, Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa, di Amerika, dimanapun itu. Menurun dengan sangat dahsyatnya. Itu kata pendeta Beni Solihin. Didukung dengan data-data dan realita yang ada. Makanya melek din, melek. Saudara yang dikasih Tuhan banyak gereja di Jerman telah kosong. Terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari minggu hanya 2%. Hanya 2% saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Ya, kalau namanya Saifuddin Ibrahim selalu menghibur diri, berasumsi, dan kumur-kumur. Tetapi kalau disodorkan dengan data seperti yang disajikan oleh pendeta Beni Solihin, pasti si Saifuddin Ibrahim akan menutup mata. Pura-pura tidak tahu. Tetapi inilah realita yang ada. Pemeluk Kristen di Inggris tinggal 2% yang datang ke gereja. Semakin lama semakin habis gereja sepi jemaat dan diramalkan melalui data yang disajikan oleh pendeta Beni Solihin, tahun 2040 Kristen Dunia Punah. Sahabat, itulah tadi asumsi dari Saifuddin Ibrahim dibungkam dengan data yang ditampilkan oleh pendeta Beni Solihin. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.